Kemarin untuk kawasan inti pemerintahan ini antara 4.000 sampai 6.000 hektare. Kemudian ada lagi di kawasan IKN-nya itu sekitar 40.000 hektare. Dan ini pendukungnya. Kemudian secara keseluruhan sebenarnya bersama-sama Bapak Nasen ATR kemarin kita sepakati adalah 256.000 hektare untuk Ibu Kota Negara Baru. Kita tahu membangun Ibu Kota Negara Baru tidak membutuhkan uang yang kecil tapi butuh uang yang sangat besar. Kemarin juga saya sempat mau wawancarai tentunya waktu masih menjadi kepala Bapak Nasen begitu bisa dikatakan Pak Bambang Brojonegoro. Begitu ada beberapa skema pembiayaan. Di mana nantinya sektor ataupun mungkin swasta akan mulai melakukan investasi dengan skema KPBU dan skema-skema lain yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Yang mana yang bisa duluan dibangun begitu Bu? Yang duluan dibangun... Atau mungkin sektor swasta, maksudnya yang mana duluan? Memang kita tidak bisa semuanya APBN. Jadi kalau kita lihat secara total dari jumlah yang secara keseluruhan itu kemarin diperkirakan adalah 466 triliun swasta itu mungkin nanti akan sangat membantu tetapi kita perhitungkan APBN itu hanya 19 persen. Kemudian 54 adalah nanti dengan KPBU dan sisanya 24 itu dengan swasta. Nah kalau yang kita inginkan dulu otomatis swasta itu kan berarti kan yang harus ada untung dan sebagainya. Tapi kalau yang pemerintahan mesti yang tidak ada untungnya sama sekali. Yang itu harus dikerjakan. Gedung pemerintahan, istana itu nanti akan dibangun oleh APBN. Kemudian untuk perumahan ASN dan sebagainya mungkin itu misalnya bisa di KPBU-kan. Sarana infrastruktur air, sarana jalan jembatan mungkin kita bisa lakukan dengan KPBU. Dan swasta mungkin nanti bisa membangun untuk malnya, perguruan tinggi swastanya yang hebat. Mungkin ya fasilitas kesehatannya itu mungkin bisa dilakukan bersama-sama dengan swasta. KPBU-nya berarti bisa dikatakan fasum begitu ya, fasilitas umum. Fasilitas umum yang untuk air, untuk jembatan, mungkin bendungan, mungkin kita lakukan dengan desain ambit. Itu bisa dilakukan dengan KPBU. Kalau untuk investor luar negeri bu nanti masuknya di mana aja informasinya? Luar negeri memang banyak yang tertarik. Tetapi tentunya kita nanti juga harus melihat terlebih dahulu. Mana-mana kita akan memilih mana yang bisa kita lakukan kerjasama dengan pemerintah luar negeri. Berarti setelah adanya desain ini atau pemenang sayembara desain ini, negara rimba ini tentunya sudah didapatkan begitu pemenang satunya ini, ada juga pemenang dua dan tiga nantinya tentunya ada, bisa dikatakan mix begitu ya. Mix, sinergi, kolaborasi. Kolaborasi gitu, sinergi pemenang satu, dua, tiga. Melihat sisi-sisi positif yang mana nanti bisa diterapkan di Ibu Kota Baru ini. Tapi tahapan selanjutnya seperti apa lagi? Tahapan selanjutnya. Setelah pemenang sayembara didapatkan, seperti apa? Ada ajak untuk ke lokasi untuk melihat secara real tentunya keadaan kondisi. Jadi setelah kemarin kita pemenang. Pemunggungan satu, dua, tiga sudah kita ini kan pemenang. Tanggal 27 Desember kita akan lakukan kick off meeting. Kita akan kumpulkan pemenang satu, dua, tiga. Kemudian nanti setelah tanggal 9 kita akan lakukan peninjuan lokasi. Sehingga ada sense of lokasinya. Langsung melihat secara langsung lagi. Mungkin ada gelombang dan sebagainya. Tapi kemarin Bapak Menteri direpon oleh Bapak Presiden. Sebelum tanggal 9 kebalik papan, kita akan dipanggil lagi oleh Bapak Menteri. Seluruh pemenang akan dipanggil oleh Bapak Presiden. Republik Indonesia mungkin nanti ada arahan-arahan. Dan setelah tanggal 9 kita akan ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kondisi yang ada di lapangan tersebut.